Halo Sobat Militer, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tidak sepaham dengan Rusia, Israel beri bantuan militer ke Ukraina. Di tengah hubungan yang memanas dengan Rusia, para pejabat di Israel dilaporkan sedang bersiap untuk mengirim lebih banyak bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Berdasarkan laporan dari Surat Kabar Heret, pada Rabu 4 Mei 2022, di antara bantuan yang dikirim terdapat sistem pertahanan yang melindungi pasukan di darat, perlengkapan tempur pribadi, dan sistem peringatan. Hanya saja sistem persenjataan yang tergolong canggih dan mematikan belum akan dikirim dalam waktu dekat. Adapun rencana itu digodok ketika Israel menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Rusia. Perlu diketahui, serangan negeri beruang merah ke Ukraina telah memasuki bulan ketiga. Sementara itu, hubungan Israel dan Rusia pun terus memanas dalam beberapa hari terakhir. Rusia menuding Israel mendukung gerakan neo-Nazi di Ukraina. Tuduhan ini diutarakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Serdi Laprop. Hal ini juga disampaikan Rusia setelah Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengecam pernyataan Laprop bahwa Presiden Ukraina, Polodymyr Zelensky, yang adalah seorang Yahudi dan mirip seperti Hitler. Menurut Lapid, itu adalah perkataan yang tak termaafkan karena merendahkan ingatan terkait Holocaust Nazi. Sementara itu, menurut Laprop, pernyataan tersebut ahistoris dan justru memperlihatkan dukungan Israel ke neo-Nazi. Anti-semitisme dalam kehidupan sehari-hari dan dalam politik tidak dihentikan dan sebaliknya, dipelihara di Ukraina. Ujar Laprop dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters. Oke, sekian dulu untuk informasi kali ini dan bagaimana menurut pendapat kalian, silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you!